Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam cahtera untuk kita semua Halo anak-anak Surabaya hebat Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat Jumpa lagi bersama Pak Agus dari SDN Margo Rujo 1 dan Bu Regina dari SDN Sawan Pat Surabaya Dalam acara SPO TV yang kita tunggu-tunggu Dalam acara Belajar Dari Rumah Bersama Guru Baik anak-anak Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama Agar ilmu yang kita beroleh Bermanfaat untuk kita semua Dan kita semua diberi keluasan Pemikiran sehingga Kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Ayo semua sikap berdoa Sudah siap? Baik Berdoa Mulai Selesai? Baik Hari ini anak-anak Kita akan belajar bersama-sama materi PJUK kelas 3 Mengenai kombinasi gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik Kalau sudah siap Ayo Siapkan alat tulis Buku tulisnya Buku PJUK Dan buku tema Ingat Catat hal-hal yang penting Dan yang kalian belum mengerti Sehingga nanti Kalian tidak akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran pada hari ini Diharapkan Yang pertama Kalian mampu mengidentifikasi kombinasi gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai Serta yang kedua Kalian mampu mempraktikan kombinasi gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai Baik Nah Taukah anak-anak Apa yang dimaksud dengan aktivitas 6 lantai Gerak dominan Dan gerak kombinasi Nah Untuk menjawab pertanyaan Bapak Perhatikan di layar TV kalian Disitu akan terlihat Jawaban yang telah tersedia Nah untuk yang pertama Pak Agus Ini ada aktivitas 6 lantai Aktivitas 6 lantai sendiri Merupakan kegiatan olahraga Yang gerakan dan bentuk latihannya Dilakukan di lantai Dengan beralaskan matras Kenapa Bu Regina Supaya anak-anak biar tahu Kok harus beralaskan matras Alasan menggunakan matras Yang pertama agar tidak merasakan sakit Serta yang kedua Tidak terjadi cidera Pak Agus Oh begitu Jadi harus menggunakan matras Betul sekali Oke baik terima kasih Bu Regina Untuk yang kedua Ada gerak dominan Gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari Terbentuknya suatu ketampilan Sehingga dianggap dominan Oh begitu Berarti gerakan itu selalu muncul Pada gerakannya dilakukan Begitu ya Bu Regina Betul sekali Oke Serta yang ketiga ada gerak kombinasi Gerak kombinasi merupakan gabungan Antara beberapa gerakan Yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan Maksudnya begini ya Dari beberapa gerakan itu Dilakukan dalam satu gerakan Dan membentuk satu gerakan tertentu Betul sekali Pak Membentuk satu rangkaian gerakan Begitu anak-anak ya Baik Sekarang anak-anak Kita ayo pelajari bersama-sama Gerakan yang pertama Yaitu Menggantung Menggantung itu dalam bahasa Olahraganya yang terkenal apa sih Bu Regina Kalau bahasa kerennya Biasa dikenal dengan pull up Pak Oh begitu Pull up anak-anak Jadi kita akan belajar Gerakan menggantung atau pull up Nanti kita akan belajar bersama-sama Mengenai Apa Langkah-langkahnya Gerak dominanya Dan kombinasinya Begitu ya Bu Regina Betul sekali Nah itu anak-anak Menggantung Menggantung itu bisa dilakukan di Dahan atau diranting Dan bisa dilakukan di Palang Palang tunggal Ataupun di gawang dan Sebagainya Begitu Bu Regina ya Ya jadi menyesuaikan Apabila adanya palang tunggal Bisa menggunakan palang tunggal Apabila adanya gawang Atau sebagainya Bisa digunakan juga Pak Ya tadi Menyesuaikan dengan Keadaan di sekolah masing-masing Begitu Bu Regina Nah itu anak-anak Perhatikan Kalau itu Contohnya Bergantung di Dahan Langkah-langkahnya bagaimana Untuk langkah-langkahnya Yang pertama Siswa berdiri tegak Kemudian rentangkan Kedua tangan ke atas Yang ketiga Genggamlah dahan kayu Atau palang tunggal Dengan kuat Yang keempat Berayunlah ke depan Dan ke belakang Yang kelima Melompat sambil Melepaskan genggaman Dan yang terakhir Mendarat dengan Sikap yang sempurna Itu langkah-langkah Cara menggantung Bu Regina Betul Pak Oke Sekarang kita Lihat Mengidentifikasi Gerak dominan yang ada Pada menggantung Begitu ya Bu Regina Ya kita identifikasi Satu persatu Untuk gambar yang pertama Itu Ada gerak dominan Bertumpu Meloncat Dan menggantung Kemudian Pada gambar yang kedua Ada menggantung Dan mengayun Serta gambar yang ketiga Ada gerak dominan Dan mendarat Oke Berarti ada Gerakan dominan Itu Terdapat Ada sekitar 6 ya Bu Regina Yaitu bertumpu Meloncat Menggantung 5 Mengayun dan mendarat Ya ada beberapa Jangan nanti dijadikan Menjadi satu rangkaian Oh begitu ya Terima kasih Nah ini sekarang Anak-anak kita melihat Gerak kombinasi Dalam gerak dominan Kombinasinya Kalau tadi gerak dominan Sekarang kombinasinya Betul sekali Untuk kombinasinya Ini ada Bertumpu Meloncat Menggantung Mengayun dan juga mendarat Oke Yang bertumpu itu yang bagaimana Saya Bu Regina Yang bertumpu itu Posisi yang pertama Di gambar nomor yang Sebelah kiri ya Pak Yang nomor satu itu Ada persiapan untuk Meloncat ke dahan pohon Oh berarti bertumpu Dengan kedua kaki itu ya Bu Regina Betul sekali Pak Oh bagus Kalau yang menggantung Bu Regina Yang menggantung ada pada Gambar nomor dua Dan mengayun Juga ada pada gambar nomor dua Oke Dan yang terakhir itu Mendarat lagi turun Betul sekali Betul sekali Pak Oke bagus Terima kasih Bu Regina Nah sekarang manfaat dari Menggantung itu ternyata Juga ada ya Bu Regina Ternyata manfaatnya Banyak sekali Pak Oh gitu Nah ini bisa kita lihat Yang pertama ada Memperkuat otot punggung Ada memperkuat otot lengan Memperkuat otot bahu Melatih kekuatan Genggaman tangan Serta meningkatkan Kesehatan fisik Oke Itu adalah manfaat dari Menggantung Betul sekali Sehingga Anak-anak diharapkan Walaupun sekarang Masa pandemi Tidak malas untuk berolahraga Bu Regina Betul Pak Karena Pak Untuk menjaga kesehatan Menjaga kesehatan Jadi seperti itu anak-anak Kalian sudah Mempelajari semuanya Ya Bacaan menggantung Sekarang kita akan Memperhatikan berikutnya Yaitu gerakan Menirukan Gerak kelinci Meloncat Ya Nah itu gambar apa Anak-anak Bagus itu adalah Gambar kelinci Meloncat Disitu ada apa Kira-kira ya Bu Regina ya Setelah diperhatikan Pak Pada gambar kelinci Meloncat ini Terdapat kombinasi Gerak dominan juga Oh begitu Iya Pak Kira-kira apa Bu Regina Ini nanti bisa kita Telah setelah ini Mungkin di segmen selanjutnya Pak Baik Sepertinya seru ya Pak Baik anak-anak Nanti kita pelajari Setelah segmen berikut ini Untuk mempelajari berikutnya Tapi jangan kemana-mana Dan jangan lupa Kita ucapkan Salam olahraga Salam sehat Salam semangat Salam pejabat Sehat Seperti Bugar Yes Baik Jangan kemana-mana anak-anak Setelah yang satu ini Kita akan kembali lagi Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Halo anak-anak Berjumpa lagi di program Kesayangan kita semua Belajar dari rumah Bersama Guruku Baik anak-anak Kita tadi sudah mempelajari Mengenai gerak menggantung Sekarang Mengenai gerak Menurukan gerak kelinci Meloncat Itu gambar Menurukan gerak kelinci Meloncat Nah selanjutnya Akan kita identifikasi Gerakannya Dan gerak dominan Dan kombinasinya Disini gerak dominannya Ada berapa Pak Rukina Ini ada beberapa Gerak dominan Pada gerakan Menurukan kelinci Melompat ini Pak Untuk gambar yang pertama Ini gerak dominannya Ada gerakan Tolakan Atau menolak Atau yang seringkali Dikenal dengan Tumpuan Untuk gambar yang kedua Itu ada Meloncat Dan juga Melayang Serta pada gambar yang ketiga Gerak dominan Mendarat Itu gerak dominannya Betul sekali Nah selanjutnya Langkah-langkahnya Ini gerak apa Langkah-langkah Menurutkan gerakan Kelinci meloncat Anak-anak Untuk langkah-langkahnya Ini mudah sekali Pak Jadi yang pertama Posisi awal Berdiri tegak Kemudian Ayunkan tangan ke belakang Lalu dorong Dan bungkukan tubuhmu Sambil menekukan lutut Untuk yang kedua Meloncatlah ke depan Sambil mengayunkan Tangan ke depan Serta yang ketiga Mendaratlah dengan lutut Ditekuk Dan kedua tangan ke depan Oke itu adalah langkah-langkah Sekarang Yang terakhir adalah Kombinasi yang ada Pada gerakan Kelinci meloncat Nah kalau tadi Sudah mengidentifikasi Gerak dominan apa saja Hari ini Kali ini kita mengidentifikasi Kombinasi apa saja Yaitu menolak Meloncat Melayang Dan juga mendarat Itu adalah kombinasinya Ya baru Betul sekali Itu dilakukan Menjadi satu gerakan rangkaian Yaitu gerakan Kelinci meloncat Meloncat Ya bagus Baik anak-anak Sekarang kita akan membahas Materi berikutnya Itu mengenai gerak Meloncat Dan melompat Wah Kalau dilihat ini Ada gerak meloncat Ada melompat Ini sebetulnya Apa sih pak Bedanya meloncat Dan juga melompat Oh begitu Baik anak-anak Silahkan dicatat Mungkin belum mengerti Beda antara Meloncat dan melompat Kalau meloncat itu Menggunakan Tumpuan dua kaki Yang berguna ya Contohnya tadi Contoh gerakan Meloncat pada Menurutkan Kelinci meloncat Kalau melompat Menggunakan Tumpuan satu kaki Contohnya Lompat jauh Lompat tinggi Dan sebagainya Begitu pak Rekina Jadi perbedaannya Terletak pada Tumpuannya ya pak Iya Benar Betul sekali Oke sekarang kita akan Mempelajari mengenai gerak Meloncat tanpa Menggunakan awalan Gitu ya pak Rekina ya Betul sekali Iya ini Contohnya anak-anak Tumpuannya dua kaki juga Itu gambar Meloncat tanpa Menggunakan awalan Kita akan Melihat cara Bagaimana langkah-langkahnya Untuk melakukan itu Untuk langkah-langkah Mempraktikan gerak Meloncat ini pak Yang pertama Posisi awal Badan agak membukuk Kemudian tangan Di samping pinggang Dan kaki Ditekuk sedikit Kaki melakukan Tolakan Dan dilanjutkan Dengan meloncat Sehingga tubuhmu Melayang ke depan Kemudian Mendarat Menggunakan kedua kaki Secara bersamaan Dan yang terakhir Tentu menjaga Keseimbangan tubuh Serta berhati-hati Agar tidak terjadi Cidera Itu langkah-langkah Melakukan Meloncat tanpa Hapalan Sekarang kita akan Mengidentifikasi Gerak dominannya Letak gerak dominannya Silahkan Untuk gerak dominannya Ini gambarnya Kita sudah pilih-pilih Untuk gambar yang paling kiri Itu ada gerakan tolakan Atau tumpuan Serta gambar yang kedua Ada gerakan melompat Gerakan ketiga Ada gerakan melayang Yang terakhir Ada gerakan mendarat Ini gerak dominannya Gerak dominan pak Baik Ini gerak dominan Pada Gerakan meloncat Tanpa awalan Oke Kita lanjutkan Sekarang kita Mengidentifikasi Kombinasinya Untuk kombinasi Gerakan meloncat Tanpa awalan ini Yang pertama Ada menolak Meloncat Melayang Dan juga Mendarat Ya Ini adalah Apa-apa Tadi itu Kombinasinya Kombinasi dari Gerakan meloncat Tanpa awalan Di situ Ada berapa Gerakan Di rangkaian Menjadi satu Rangkaian gerakan Yang menunjukkan Jadi satu gerakan Namanya Gerakan meloncat Tanpa Awalan Baik Burekina Nah selanjutnya Kita akan Melihat Manfaat dari Gerakan meloncat Tanpa awalan Ternyata juga Manfaatnya banyak Burekina ya Banyak sekali Ini kalau kita lihat Ada beberapa Manfaat Daripada gerakan Meloncat Tanpa awalan Yang pertama Itu meningkatkan Kepadatan tulang Yang kedua Ada memperkuat Sendi Serta Mencegah Penyakit tulang Yang ketiga Meningkatkan Sirkulasi darah Secara keseruan tubuh Dan yang terakhir Menjaga Kesehatan jantung Nah Itu manfaatnya Jadi Anak-anak Sekalian Para orang tua Mohon diperhatikan Anak-anak Walaupun Dalam kondisi Pandemi Sekarang ini Tetap melakukan Aktivitas olahraga Dan pesan khusus Bagi orang tua Dan anak-anak Di rumah Tolong perhatikan Untuk Pelajaran Atau Untuk Olahraga itu Sangat penting Sekali Yaitu Satu Untuk Menjaga Pertumbuhan Atau Pertumbuhan tubuh Supaya anak-anak itu Lebih ideal Yang kedua Bisa mencerdaskan Anak Seberpikir Jadi seperti itu Jadi Orang tua harus Paham itu Makanya Jangan Anak-anak Dibiarkan Semaunya sendiri Diarahkan Tetap melakukan Aktivitas olahraga Supaya Anak-anak Pertumbuhannya Bagus Otaknya cerdas Dan Mempunyai tanggung jawab Setelah disiplin yang tinggi Sehingga Nanti ke depan Akan menjadi Generasi muda Yang Tangguh Bijaksana Dan bisa Memimpin bangsa Indonesia Kedepan lebih maju Dan lebih hebat lagi Begitu Itu adalah manfaat Dari Olahraga Jadi sekali lagi Jangan diremehkan Masalah olahraga Anak-anak Nanti kita simpan Melompat 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 Jadi yang Suatu menggunakan Gerakan Tumpuan dua kaki Yang satu dengan satu kaki Akan terlihat Ternyata Baik anak-anak Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Bapak akan Kembali lagi Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Berjumpa lagi Di acara Kesayangan Kita semua Belajar dari rumah Bersama Guruku Baik anak-anak Semua Sekarang Kalian tadi Kita bersama-sama Sudah mempelajari Mengenai gerakan Menggantung Mulai dari Langkah-langkahnya Gerak dominanya Dan Gerak kombinasinya Begitu ya Pak Rukinanya Betul Dan gerakan meloncat Tanpa awalan Sekarang kita akan Mempelajari Mengenai gerak Melompat Menggunakan awalan Begitu Pak Rukinanya Nah Ini jadi tahu nanti Pak ya Perbedaannya dimana Dari meloncat Dan juga melompat Ya bagus Nah ini anak-anak Gerakan Melompat Dengan Melompat Dengan menggunakan awalan Nah langkah-langkahnya bagaimana Coba Bagaimana Pak Rukinanya Untuk langkah-langkahnya Pak Yang pertama Melakukan awalan Awalan itu Kalau lebih mudahnya itu Bisa lari ya Pak ya Lari Bahasa mudahnya lari Kemudian gerakan Menolak Dengan bertumpu Pada satu kaki Setelah itu Melakukan gerakan Melompat Selanjutnya Pada waktu Nomor Empat Ada posisi di udara Kedua kaki Dirapatkan Dan ditekuk Kedepan Siap mendarat Kemudian Yang nomor lima Kedua kaki Dan tangan lurus Kedepan Serta yang terakhir Kedua kaki Mendarat Di atas Matras Atau pasir Oke Nah ini sekarang Nata perbedaannya Berikin aja Tadi pada saat Menilkan meloncat Kelincir Atau meloncat Tanpa awalan Itu menggunakan Dua kaki Pasti ya loh Tumpuannya sekarang Itu lihat Satu kaki Anak-anak Perhatikan Dan disitu Anak-anak Yang dimaksud Dengan Tumpuan Atau menak Yaitu Kaki Menumpu itu Kemudian Waktu melayang Itu di atas Kakinya Tanpa mengenai Atau berada Di atas Tanah Di atas tanah Nah yang terakhir Yaitu Mendarat Begitu bagi kinanya Betul Ini langkah-langkah Melompat Dengan Menggunakan Awalan Anak-anak Sekarang Kita identifikasi Gerak dominannya Apa saja yang ada Pada gerakan Melompat Menggunakan awalan Jadi untuk Mengidentifikasi Gerak dominan Apa saja Pada gerakan itu Untuk yang pertama Itu ada Melangkah Ini awalan Tadi Pak Kemudian Yang nomor dua Itu ada Menolak Atau tumpuan Itu bertumpu Pada satu kaki Serta yang ketiga Dan yang keempat Itu posisinya Bersiap untuk Melompat Yang keempat Posisi di udara Serta yang terakhir Mendarat Mungkin anak-anak Ada yang bertanya Pikiran begini Kalau menumpu Untuk melakukan Lompatan Boleh Salah satu kaki Atau Masnya Salah satu tertentu Atau Terserah Boleh menggunakan kaki Sebelah kanan Atau sebelah kiri Pak Jadi dipilih kaki yang terkuat Oh begitu Jadi tidak dominan Harus pakai kaki kanan Atau kaki kiri Tidak begitu Tidak Jadi kan masing-masing Bisa berbeda Jadi begitu Anak-anak melompat Itu tumpuannya Boleh menggunakan kaki kiri Atau kaki kanan Kaki yang terkuat Bagi Untuk kalian Begitu Oke Sekarang Kita akan Identifikasi Kombinasi gerak Melompat Menggunakan awalan Silahkan Untuk kombinasinya Pak Itu ada beberapa Gerak dominan Yang pertama Ada awalan Tolakan Atau tumpuan Selanjutnya Ada gerak dominan Melayang Dan mendarat Nah Dari beberapa Gerak dominan ini Akan dikombinasikan Akhirnya menjadi Gerakan melompat Menggunakan awalan Itu Ini adalah Apa namanya Rangkaiannya Jadi kombinasinya Satu Beberapa gerakan Dirangkaian menjadi Satu rangkaian gerakan Yaitu Dan namakan Kombinasi Sekarang tujuannya Untuk manfaatnya Pak Ini manfaatnya Ada beberapa Manfaat Yang pertama Meningkatkan Kepadatan tulang Kemudian yang kedua Ada memperkuat Sendi Serta menjaga Penyakit tulang Yang ketiga Meningkatkan Sirkulasi Darah Keseluruh tubuh Dan yang terakhir Menjaga Kesehatan jantung Itu manfaatnya Baik anak-anak Kita sudah tahu Semua Untuk memperjelas Itu Ayo Kita saksikan Bersama-sama Video berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke anak-anak Itu tadi Video Cara melakukan Meloncat tanpa awalan Melompat Menggunakan awalan Dan menggantung Berginanya Sekarang Karena Tidak terasa Anak-anak Sudah Pembelajaran Sudah Begitu Selesai Sampai dengan Akhirnya Menarik kesimpulan Dari pembelajaran Yang kita lakukan Pada hari ini Berginya Ayo kita simpulkan Bersama-sama Ini ada beberapa Poin penting yang pertama Ada Poin penting yang pertama Aktivitas Senam lantai Penjelasannya Senam lantai Adalah kegiatan Olahraga Yang gerakan Dan bentuk latihannya Dilakukan di lantai Dan di atas matras Yang kedua Gerak dominan Gerak dominan Merupakan pola gerak Yang mendasari Terbentuknya Suatu keterampilan Sehingga Dianggap dominan Yang ketiga Ada gerak kombinasi Yang merupakan Gabungan Antara beberapa Gerakan Yang dilakukan Dalam satu Rangkaian gerakan Itu kesimpulan Yang kita Ambil pada hari ini Bersama-sama Dan jangan lupa Anak-anak Soal yang harus Kalian kerjakan Dan kalian sampaikan Kepada guru kalian Di sekolah masing-masing Ini ada dua jenis soal Pak Yang pertama pengetahuan Dan juga yang kedua Keterampilan Untuk pengetahuan Untuk gambar yang pertama Dan yang kedua Kalian tinggal menyebutkan Nama gerakannya apa Untuk yang nomor tiga Dan yang nomor empat Itu kalian menyebutkan Gerak kombinasi Apa saja Yang ada pada gambar Nomor tiga Dan nomor empat Dan untuk tugas praktik Disini ada dua Pak Yang pertama Mempraktikan kombinasi Menggantung Ayunan dan mendarat Serta yang kedua Mempraktikan kombinasi Tolakan Melayang Melompat Dan mendarat Nah itu anak-anak Ya Akhirnya Pembelajaran Kita akhiri sampai disini Tidak terasa Anak-anak Dan sebelum Melajaran kita akhiri Dimana kita berdoa Bersama-sama Agar ilmu yang kita Peroleh Bermanfaat Untuk kita semua Semua siap berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Tetapi jangan lupa Anak-anak Kita harus tetap Selalu menjaga Tiga M Apa itu Berikina Memakai masker Ya Kemudian Mencuci tangan Dan yang terakhir Menjaga jarak Oke Itu Dan Jangan Tetap Jangan mana-mana Selalu ikuti Program S2SBUTV Yang selalu kita Nantikan Anak-anak Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Dadah Sampai jumpa